Jaman yang lagi susah seperti sekarang ini, pandemi yang sedang mengamuk seperti sekarang ini, kok masih ada aja ya orang yang memang berniat untuk menipu orang lain bahkan dengan kedok berbagi bansos. Nah anehnya syarat yang tidak masuk akal dikenakan ini juga dipatuhi begitu saja oleh korban. Bayangkan inliners pelaku menyuruh korban untuk sholat sambil meninggalkan semua harta bendanya demi pencairan bansos lebih cepat. Nah akhirnya si korban pun merugi hingga 9 juta rupiah. Aduh, kasihan sekali ya. Inliners, waspada dengan aksi penipuan dan pencurian bermodus bansos ya? Aduh, tega banget ya inliners. Tersangka berinisial MST ini berbohong dan mengatakan korban mendapat bansos sebesar 5 juta rupiah. Anehnya, tersangka meminta korban untuk menjalankan sholat dengan syarat menanggalkan semua perhiasan dan uangnya agar khusyuk beribadah dan bansos segera cair. Mudah diduga, tersangka pun menggondol semua harta korban dan lalu melarikan diri. Petugas menyebut korban pun merugi hingga 9 juta rupiah. Tersangka pun terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Wah, harus hati-hati ya inliners, karena bansos resmi dari pemerintah dibagikan dengan regulasi khusus. Seperti yang dilakukan ribuan warga kawasan Cilandak Barat, Jakarta Selatan ini. Mereka mengantri demi mendapatkan bantuan sosial tunai tahap kelima dan enam, sebesar 600 ribu rupiah minggu siang. Syaratnya, warga harus menunjukkan KK dan KTP yang sudah diverifikasi. Bansos ini akhirnya diberikan dalam bentuk uang tunai, setelah sebelumnya sempat diberikan dalam bentuk sembako.